Baliho berukuran besar menampilkan wacana duet Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersanding dengan Wali Kota Solo Gibran Raga Buming Raga di Pilpres 2024. Baliho besar yang terpampang di pusat kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT. Tepatnya, Baliho tersebut berada di perempatan Jalan Bandara Lamper KP yang merupakan lokasi strategis di lokasi tersebut. Prabowo saat ini diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR sebagai Baca Pres 2024. Sementara Gibran Raga Buming Raga di Gadang-Gadang akan dipasangkan dengan Capres BDIP Ganjar Pranowo. Adapun Baliho berukuran 5x5 tersebut terpasang di papan iklan tepat di perempatan Jalan menuju Bandara Komodo. Baliho Prabowo Subianto berpasangan dengan Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo tersebut menjadi perhatian publik. Sebab terpasang di dekat traffic light kota Labuan Bajo. Di bawah gambar Prabowo dan Gibran tertulis masyarakat NTT mendukung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden dan Gibran Raga Buming Raga sebagai calon wakil Presiden. Menurut warga sekitar, Baliho tersebut dipasang pada 3 hari lalu. Baliho tersebut dipasang sekitar saat subuh sehingga tak ada warga yang menyaksikannya. Diketahui Baliho tersebut dipasang sekitar 3 hari yang lalu. Keterangan itu diungkapkan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Manggarai Barat Yosef Soehardi. Ia menyebut munculnya Baliho Prabowo Gibran tersebut adalah hal biasa dalam politik. Apalagi Gibran adalah satu figur calon wakil Presiden yang dilirik DPP Gerindra untuk mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Gibran justru dikabarkan masuk dalam bursa Cawapres untuk dipasangkan dengan capres dari partainya, yakni Ganjar Pranowo. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP-BDIP, Said Abdullah. Saat ini ada tujuh nama calon wakil Presiden Ganjar Pranowo yang sebelumnya telah mengerucut lima nama. Lima kelima kandidat tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, Menteri BUMN Erick Tohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terbaru Gibran masuk dalam bursa pendampingan dengan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dan Menkopol Hukam Mahfud MD. Sementara AHI sudah tak lagi masuk dalam bursa. Mengenai hal tersebut, Gibran tak ingin berkomentar banyak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!